sebab semua umur kita akan ditanya oleh Allah maka jangan kita disibukkan dengan dunia jangan disibukkan dengan angan-angan kosong kalau orang kafir mereka sibuk dengan dunia memang mereka dikasih kenikmatan apa? dunia semuanya makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? penjara ad dunia sijunul mu'min wa jannatul kafir kata Nabi SAW dunia itu penjaranya bagi orang beriman sorga bagi orang kafir hadis sahih muslim dan termidi orang kafir Allah sebutkan nama Al-Quran biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilarikan oleh angan-angan kosong mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya dalam surah al-hijr ayat 3 orang-orang kafir ini angan-angannya kosong cita-citanya konjong orang-orang kafir orang beriman apa yang bisa kita lakukan sekarang? tujuan kita satu apa? masuk sorga itu tujuan kita kita ini hidup tujuannya satu masuk sorga makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah minta sorga dijauhkan dari api neraka tujuan itu makanya kita berusaha berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk sorga ada pun dunia sukses dunia ini sukses yang semu sukses yang nabari kapan? di akhirat yang kita cari bukan dunia kalau orang kafir yang dicari apa? kalau orang kafir yang dicari apa? dunia kalau orang beriman yang dicari apa? akhirat kalau kita cari akhirat dunia pasti akan ikut pasti akan ikut kita gak boleh meninggalkan dunia kita gak mau cari nafkah gak mau kerja gak boleh gak boleh gak mau menikah gak boleh tetap harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi SAW dijalankan makanya jangan kita disibukan dengan dunia jangan disibukan dengan angan-angan kosong kalau orang kafir mereka sibuk dengan dunia memang mereka dikasih kenikmatan apa? dunia semuanya makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? penjara ad-dunia sijunul mu'min wa jannatul kafir kata Nabi SAW dunia itu penjaranya bagi orang beriman sorga bagi orang kafir hadis sahih muslim dan termizi orang kafir Allah sebutkan nama Al-Quran biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilarikan oleh angan-angan kosong mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya langsung oleh hijir ayat 3 ya orang-orang kafir ini angan-angannya kosong cita-citanya panjang orang-orang kafir orang beriman tidak apa yang bisa kita lakukan sekarang tujuan kita satu apa? masuk sorga itu tujuan kita kita ini hidup tujuannya satu masuk sorga makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah minta sorga dijauhkan dari api neraka tujuan itu makanya kita berusaha berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk sorga ada pun dunia sukses dunia ini sukses yang semu sukses yang nabari kapan? di akhirat yang kita cari bukan dunia kalau orang kafir yang dicari apa? kalau orang kafir yang dicari apa? dunia kalau orang beriman yang dicari apa? akhirat kalau kita cari akhirat dunia pasti akan ikut pasti akan ikut kita gak boleh meninggalkan dunia maksudnya kita gak mau cari nafkah gak mau kerja gak boleh gak boleh gak mau menikah gak boleh tetap harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi SAW dia jalankan tapi jangan kita disibukan dengan apa? dengan dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati